Halo, Assalamualaikum bunda dan teman-teman sekalian Kali ini saya akan berbagi resep sayur oblo-oblo melandingan Bagaimana caranya? Ikuti terus ya video ini Jangan lupa subscribe dan like-nya Terima kasih Untuk campuran sayur oblo-oblo ini Saya menggunakan daun tangkil atau daun melinjol Kali ini daun tangkilnya saya petik sendiri Dari halaman samping rumah saya Daun tangkil yang mudanya lumayan banyak Tapi saya akan memetiknya sesuai dengan kebutuhan Untuk memasak sayur oblo-oblo Sekedar informasi, sayur oblo-oblo melandingan ini Berasal dari Jawa Tengah Sayur oblo-oblo melandingan ini memakai bumbu dapur yang sangat sederhana Dan resep yang kali ini saya bawakan adalah resep turun-temurun dari keluarga saya Ini daun tangkil yang sudah saya petik Setelah ini akan saya cuci dan saya potong-potong Selanjutnya kita akan masak oblo-oblo melandingan Bahan-bahan yang kita pakai Satu butir kelapa yang masih muda Saya bersihkan Kemudian saya parut Bunda juga bisa memakai kelapa parut yang bisa dibeli di pasar Bahan berikutnya Daun tangkil Kemudian tiga buah cabai hijau Saya potong-potong Selanjutnya ini bahan utama Satu mangkuk melandingan atau petai cina Satu ounce teri Ini saya pakai teri yang ukuran besar Kemudian ini saya ada tempe Kebetulan saya ada tempe di kulkas Saya pergunakan juga Bumbu yang dihaluskan 12 siung bawang merah 4 siung bawang putih 3 ruas jari kencur Saya juga pakai ketumbar bubuk Dan nanti kita pakai garam, gula, dan penyedap rasa Langkah pertama Saya siapkan penggorengan Beri minyak sedikit Saya panaskan dan Saya masukkan bumbu yang telah dihaluskan Ini bumbunya Saya haluskan Ditambah dengan air sedikit Untuk membuat sayur oblo-oblo melandingan ini Saya juga menyiapkan air Sebanyak 750 ml Sebelum bumbunya menjadi kecoklatan Saya masukkan ketumbar bubuk Saya masukkan ketumbar bubuk Sekitar setengah sendok teh Setelah airnya menyusut Kemudian bumbunya kecoklatan Saya masukkan tempe Jadi potongan tempe Yang pertama saya masukkan Sambil terus diaduk Yang berikutnya Saya masukkan potongan cabai hijau Saya aduk terus Sampai dengan cabai hijaunya agak layu Saya masukkan teri Saya masukkan teri Setelah cabai hijau Setelah cabai hijaunya agak layu Saya masukkan teri Oh iya bunda Untuk memasak ini Jangan lupa ya Semua bahan Kita cuci bersih dulu Sebelum kita memasaknya Berikutnya Saya masukkan melandingan Atau peti cina Dalam satu mangkuk ini Takarannya sekitar Satu setengah ons Setelah melandingan masuk Kita masukkan juga Daun tangkil Atau daun melinjonya Aduk sampai benar-benar rata Sebelum nantinya Kita masukkan Parutan kelapa Dan kita tambahkan air Berikutnya Kita masukkan Parutan kelapa Dan tambahkan air Terima kasih telah menonton! Terakhir Kita beri garam Penyedap rasa Dan gula Ini untuk gulanya Saya memakai sekitar Satu sendok makan Bunda dan teman-teman Untuk gulanya Bisa juga diganti Dengan gula merah Terima kasih telah menonton! Kita aduk Kita aduk rata Dan kita masak Sampai Benar-benar matang Jangan lupa juga ya Untuk tes rasa Bunda dan teman-teman Bunda dan teman-teman sekalian Bunda dan teman-teman Bunda juga bisa menambahkan kacang panjang Bunda juga bisa menambahkan kacang panjang yang diiris kecil-kecil ke dalam sayuran oblo-oblo melandingan ini Hampir 30 menit Saya memasak sayur ini Nah ini sudah matang Saya sudah tes rasa Kita matikan kompornya Dan inilah oblo-oblo melandingan yang saya buat Silahkan dipraktekan di rumah ya Jangan lupa subscribe dan like-nya Terima kasih